Intro Selamat pagi guys Balik lagi sama gue di channel William Martin Mana lo Aduh Apa kabar kalian semua Maaf suara gue bindeng karena gue lagi Ngenak badan sebenernya Ya maklum lah kita tau Piala dunia Begadang terus jadi kurang tidur ya kan Semalem juga habis nonton Semalem tuh Perempat finalnya adalah Inggris lawan Sweden Terus Kroasia lawan Rusia Baru kelar nonton gue jam 4 ya soalnya kan Rusia Aduh final di tuh Baru kelar nonton Eh Tiduran bentar Langsung gas lagi Ini gue sekarang lagi di jalan Mau ke Sensi Ini Gue sekalian mau ngetes Ram mount Gue dari dulu Belum pernah coba pake ini Jadi gue pengen ngetes Katanya sih oke Soalnya Gue perlu ini buat Bulan Agustus Kan gue pengen riding ke Amerika Jadi Buat GPS nya Ada emang GPS Harley Cuman Dia katanya tuh Suka ada masalah Trouble gitu Jadi katanya lebih disarankin Pake HP aja Pake Google Maps Kalo di Amerika Jadi ya Gue mau Cobain ini Aman apa engga Gitu kan Aduh Meler mulingus Hahaha Oke Jadi dalam video kali ini Gue pengen ngebahas Tentang Perbedaan Sanmori sekarang Dan Sanmori Zaman dulu Iya kan Gue sih jujur ya Suka pengelus dada aja Sambil Iya ketawa sedikit lah Kalo ada orang ngomong Sanmori Zaman sekarang mah Gak kayak dulu Gini 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 Padahal mereka baru riding Dari tahun 2015 ke atas Atau 2014 ke atas Gue cuman bisa kayak He Apa kabar gue coy Hahaha Gue Sanmori itu mulai dari tahun 2008 Gue inget banget Eee Awal mula gue naik motor itu Kalo gak salah Bulan September apa ya Eh engga engga Bulan Bulan-bulan Agustus lah Gue inget banget Dulu gue pertama kalinya itu Bawa ke sekolah Upacara 17 Agustus Inget banget tuh gue Jadi Kalo misalnya kalian bisa ngomong Sanmori zaman sekarang Dan Dulu itu beda Buat gue Zamannya kalian itu sama Dengan zaman sekarang Beda dengan zaman gue dulu Dan Ya Aduh Ada yang bakar sampah lagi Gue cuman pengen cerita nih Jadi Segala sesuatu itu Pasti ada yang baik Dan ada yang buruk Cuman Walaupun buruk sekalipun Kita harus bisa Eee Ngambil Contoh Yang baik-baiknya Itu gimana Itu gimana Jadi walaupun buruk sekalipun Itu bisa jadi pelajaran Buat kita Supaya kita Nggak kayak gitu Nah ini gue Ya cuman sharing-sharing aja sih Aduh Aduh Tersiksa banget Kalo lagi flu Kayak gini Jadi Gue pengen ceritain dulu Awal mula Gue Sanmori itu Gue bareng sama bokap Kedua Eee Jadi Gue selalu Dibawa pengawasan dia gitu Itu nomor duanya Nah kalo sekarang Gue sering banget Liat Anak-anak Kecil gitu Even dia udah Bawa Eh udah punya sim Atau banyak juga Yang belum Ya kita Bicara kita aja ya Mereka main bawa Bawa sendiri aja Nggak ada pengawasan orang tua Nah itu satu Jadi Yang membedakan Zaman gue adalah Saat itu Moge itu masih jarang banget Anak kecil tuh Nggak ada yang pake moge Sekalinya ada Pasti sama orang tuanya Entah itu digonceng Ataupun ya Kayak gue dulu Selalu Kemana-mana Sama bokap Gitu Jadi Itu salah satu bedanya Mungkin Dari segi pengawasan orang tua Gue nggak tau kenapa ya Eee Makanya sekarang mungkin Banyak Terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Ada Gue kemarin denger Katanya ada masalah Di Paun Yang gara-gara ada Riding motor Bareng-bareng gitu Terus pada Apa namanya Wheelie-wheelie Segala macem ya Mungkin ke pengawasan orang tua Itu bisa jadi Salah satu contoh Terus Zaman gue dulu Senayan City itu Yang bukan Harley Motornya Bisa dihitung Pake jari Kayak Paling lima Atau enam Dulu tuh masih Bener-bener Harley Terus Belum ada tuh Namanya Motovlog-motovlogan Ya iyalah Dan yang dulu Paling bikin gue Menderita adalah Susah banget Nyari temen yang seumuran Parah Gue Sun Mori itu Dulu selalu ikut bokap Ngobrol sama temen bokap gue Terus Kalo mereka lagi ngobrol Gue cuman duduk doang Di pinggiran Kayak gak punya temen Karena emang pada saat itu Gak punya temen Jadi Ya Suka kesepian lah Cuman ada hikmahnya juga Kayak Gue sering ngobrol sama temen bokap gue Ya kan Gak semua orang dewasa itu Baik Dan gak semua orang dewasa itu buruk Jadi Semua pasti ada baik-buruknya gitu kan Dan Karena gue sering ngobrol sama orang tua itu Jadi gue bisa milih-milih Mana yang baik Yang baik diikutin Terus yang jelek juga Jangan langsung dibuang Cuman disaring Supaya kita gak kayak gitu Gitu kan Itu salah satu hikmahnya Jadi Seperti yang gue bilang tadi Segala sesuatu tuh Pasti ada hikmah baik dan buruknya Aduh Neler mulu nih Dung Terus juga dulu Apa namanya Karena dulu belum ada Motoflogger Terus Instagram juga dulu belum ada Kayaknya Untuk nyari temen yang Seumuran yang Hobinya sama tuh susah loh Percaya gak percaya Dulu susah banget Cuman sekarang kayak Gue ketemu TJR gitu Ketemu Jody dulu Kalau gue sih enggak Kalau sekarang Ya kita tahu Sudah senangin rame Yang naik motor Ataupun naik mobil Hari minggu udah banyak yang keluar Iya kan Ya Which is itu Harusnya bagus ya Karena banyak orang jalan-jalan Berarti Banyak orang Jakarta Yang duitnya udah banyak Gitu kan Harus bersyukur kita Gue disini sih Cuman kepengen Ngasih tahu ke kalian Kalau Kalau misalkan ada orang Yang ngomong Ah San Monri Jaman dulu Padahal mereka Kayak baru Cuman setahun dua tahun doang Yalah Maaf-maaf nih ya Kalau gue ngomongnya Tai kucing lo Lo baru aja Belagu banget Apalagi kalau mereka Udah ngomong San Monri Jaman dulu Tuh gak kayak gini Gak kayak sekarang Dulu lebih enak Men Yang namanya San Monri itu Sunday morning riding Ya itu transletannya Salah Yang namanya San Monri itu Lu adalah Waktu lu nikmatin Quality time sama motor lu Gitu kan Mau lu sama Diganggu orang sekalipun Kalau lu bisa Nikmatin waktu Dengan motor lu It's alright men Itu hak orang Dia mau bawa Gelugalan Dia mau willy-willian Kita emang dilarang Cuman itu hak mereka Gitu Jadi balik lagi Ke diri lu sendiri Lu bisa ngenikmatin Waktu lu sama motor lu Itu kalau dari perspektif Gue ya Jadi Kalau ada orang bilang San Monri jaman sekarang Tuh udah negatif Terus beda sama dulu Gak juga kok Dari hal negatif pun Kita masih bisa Ngambil hal positif Supaya kita gak kayak gitu Itu kalau dari pandangan gue sih Gak tau ya Kalau misalnya ada yang Gak setuju Ya Silahkan Gue gak melarang Karena Gue juga Gak mau dilarang Kalau gue gak setuju Apa orang Aduh Eh Goyang-goyang Stok gue Apa nih Aduh Ternyata aman juga Wah sekarang Jam 8.25 Aku telat Terbalik dulu Disini Dulu nih San Monri Lewat sini Gak ada jembatan Rel kereta Lewatnya coy Jadi balik lagi Menurut gue San Monri itu Harus tetep Di bawah Enak gitu Kalau ada orang bilang San Monri negatif apa Sebagainya Balik lagi Ke diri kita masing-masing Seperti yang gue bilang tadi Aku ngomong ulang-ulang doang Sebenernya Gimana kita bisa menikmati aja Dan Membawa hal yang Yang bagus buat kita Jadi jangan cuman Gaya-gayaan Wheelie Segala macem Cuman ya Lu juga harus tau Kenapa lo San Monri Buat apa lo San Monri Gue San Monri buat Nambah teman Dan yang paling penting Relis stress Kita punya masalah Kita punya masalah pasti Semua orang gak mungkin Gak punya masalah Ada orang yang mungkin Relis stressnya dia jalan-jalan Sama keluarga Ya gue juga bisa Kayak gitu sih Ada yang misalnya dia Minum Minuman beralkohol Gue gak kayak gitu Kalau gak pepet Tapi ya Kalau buat gue Cara gue untuk Relis stress Yang biar Ya biar gue gak Gak cepet mati Coy Pusing Banyak masalah Segala macem Ya naik motor Itu paling ampuh Buat gue Mau gue cuman Sekadar manasin doang Atau Jalan-jalan city ride Kayak gini Atau Touring Ya ini cara gue Untuk relis stress Jadi ya itu Penting juga Jadi Sekali lagi gue bilang San Monri itu adalah Quality time Lo Sama motor lo Untuk nikmatin Hari libur lo Gitu kan Yang dimana Bisa lo pake Buat Kayak gue Relis stress Gitu Ya jadi Paling segini dulu aja Video gue kali ini Udah sampe Sainsis juga Terima kasih buat Yang udah nonton Terima kasih yang sudah Like, comment, share Dan subscribe Jangan lupa Untuk Selalu save ride Jangan lupa Follow akun instagram Gue di Atwilliamart Yang mana lo Dini at Cepretan Yang mana lo Jangan lupa Jangan lupa lah Pokoknya Gue lupa Pokoknya Just send you ride And let win free your mind Mana lo Smotovlog William Martin Mana lo Sign it out Dadah Yeah God live reception Had H car I Vad